Intro Ada makna yang akan terungkap Tentang perjalanan yang berat Untuk kita ukir bersama Menjadi sebuah cerita Bahi petirnya kisah ini Namun kuat dan menguatkan Sebagai perekat setiap hati Yang contoh Di Indonesia bersatu Dibuka antaraku Dibuka 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 Kompetensi dan lain sebagainya Kalo ini kan berhubungnya seumur ini Kalo isok MC kan minimal Staf administrasi misalnya Sama-sama dicarikan staf administrasi Tetapi gak isok ngemsi Sisi itu enggak IPK yang dunggur tapi gak isok ngemsi Sini yuk Gak elek-elek namun sih IPK nya Tetapi gak isok ngemsi Isok janji ini Di kontek rekod Misalnya ya Dibanding temen-temen yang lain Harus begitu Perempuan harus begitu Ya kan Besok jogoknya Kan bekerja Berkarir Kayak gitu loh Ya Kan kita gak bisa jaga Orang lain Ya Suami besok mati ya Ya kan Sebenarnya Sebenarnya Ya nah Sebenarnya Sebelah kita Belegenda di Bisa di tingkatnya begini Jadi setelah usian Satu hari Sudah bisa keluar saling keknya Karena disini satu tingkat elektronik Nanti tetap kita Braddy-kan Bagi air mata Sahapan Jangan lupa Bahagia bersama Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita... Kepala Badan Akuntika Nasional Komisaris Jenderal Bumi Wasenso merujui salah satu jasa keamanan pelatihan Anji Pelacang untuk melakukan koordinasi berkait Anji Pelacang yang akan dilibatkan dalam pemberantasan dan kebeti tanah air yang semakin hati. Memang, tak banyak orang yang mengerti tentang ini Tapi, ikatan batin kan mengemas panjang waktu... Saya dari 4 dosa darah, saya dari 4 dosa darah, saya dari 4 dosa, kakak saya yang pertama sudah... Kepala Badan Akuntika Nasional Komisaris Jenderal Bumi Wasenso Kepala Badan Akuntika Nasional Komisaris Jenderal Bumi Wasenso dengan komisaris Jenderal Bumi Wasenso mengunjungi salah satu jasa keamanan pelatihan Anji Pelacang untuk melakukan koordinasi terkait Anji Pelacang yang akan dilibatkan dalam pemberantasan dan kebeti tanah air yang semakin hati. Jenderal Bumi Wasenso Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Check out subscribe Ibu Sekarini Wahimah Yaddi dan Ibu Ratih Bawai. Yang kami hormati Kesot Koordinator A dan Kepatikan Nafarni Mas Pembangun Kota Serbaya, Kepatikan Hilda Ibu Rasanya. Yang kami hormati Ketua Dewaka MC AKP Pembangun Kota Serbaya, Kepatikan Nafarni Mas Pembangun Kota Serbaya. Dan selamat menikmati Ketua Dewaka MC AKP Pembangun Kota Serbaya. Dan selamat menikmati Ketua Dewaka MC AKP Pembangun Kota Serbaya, Kepatikan Nafarni Mas Pembangun Kota Serbaya, Kepatikan Nafarni Mas Pembangun Kota Serbaya. Selamat menikmati Ketua Dewaka MC AKP Pembangun Kota Serbaya, Kepatikan Nafarni Mas Pembangun Kota Serbaya, Kepatikan Nafarni Mas Pembangun Kota Serbaya. Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Damai Sekarang. Selamat pagi ini, ini yang Bapak-Bapak nggak ada ya, Ibu-Ibu berarti ya semuanya. Mas-mas, Mbak-Mbak ini, saya ngikutin informasinya Mbak Hilda ini ada panjenengan semua. Mungkin agak cocok di Surabaya kan, panjenengan semua. Dan peserta uji kompetensi MC yang juga peserta program PKK ya tahun 2023. Ini saya hormati, yang saya hormati ya, Ibu atau Mbak Hilda Indri Azalia, sama Ibu Meriana Chandra ya, dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Saya pimpinan LKP Profes Surabaya yang juga TUK MC ya. Ibu Meriana Chandra, Kurnia Sari, SPD, MPD. Dan para penguji LSK MC ya, saya sebutkan mungkin angkat tangan mungkin bagi mas-mas Mbak-Mbak yang belum mengenal. Ini ada yang paling senior, Bu Ilis Aryati. Kemudian ada Bu Doni Iman Sari. Assalamualaikum semuanya, panjenengan semuanya. Uri ini, Jadi ada Bu Doni Iman Sari. Dan saya ucapkan sudah selamat datang buat ini. Semoga nggak deg-degan itu tadi katanya Mbak. Mbak Mary ya, peserta uji kompetensi MC hari ini. Suara saya dengar jelas apa nggak ini ya? Tadi Mbak Mary soalnya suaranya tak. Ya, agak terbantah-bantah di mic-nya. Takut mic-nya nih. Soalnya kayaknya mic-nya untuk uji yang nih. Suara saya cerah ke Mbak. Jelas, jelas, jelas. Oke lanjut Mas, udah mau jam sebelum. Jelas Bapak. Ya udah. Pilih ya. Menangalkan saya Toto Shtiatoro ya, saya ketua LSKMC. Jadi kita akan melakukan uji kompetensi di PUK Prof. Surabaya. Jadi kita lakukan ini biaya online ya. Jadi tentunya ya konten dan penilainya akan sama dengan ya offline ya. Apabila datang. Dan buat peserta uji kompetensi kita nanti akan uji tiga hal ya. Skill, knowledge, dan attitude. Ada kalau bahasa Indonesia nya keterampilan, pengetahuan, dan sikap dilaku. Jadi nanti uji kompetensi dan uji, eh sorry. Uji kompetensi meliputi ujian teori dan praktek meliputi hal tadi ya. Yang ketiga tadi. Dan ini buat informasi supaya clear bahwa uji kompetensi MC ini adalah MC level 3 SKKNI ya. Jadi saya ulangi MC level 3 SKKNI. Nah nanti awalnya kita akan uji teori via online. Pertanyaannya adalah pilihan ganda dan pertanyaan benar salah. Totalnya ada 50 soal ya. Harus selesai dalam waktu 1 jam. Nah karena ini ujian teori online ya. Saya cek aja. Kira-kira ada nggak yang tidak membawa HP atau laptop atau apapun gadget ya. Mungkin bisa infokan ke panitia ya. Atau TUK ya. Supaya bisa memakai ekonan semuanya. Ini akan online. Nah nanti saya akan kirim link. Nah nanti saya akan kirim link. ooooh. Percayalah kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu diwarna mimpimu Jika kita pernah berbagi ke rumah Pilih masa depanmu diwarna mimpimu Baiknya sejenak rendah Kita diciptakan berbeda Demi satu pesan yang sejuk Tuk saling melengkapi Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini Tapi ikatan batin kan mengemas panjang waktu Percayalah kita melengendah di sana Pilih masa depanmu Juga perlu kami ingatkan bahwa hasil-hasil hati adalah Uji teori dan uji praktek Uji teori menimbang 30% Uji praktek menimbang 70% Jadi tentunya ibu dan bapak Mas, mbak, semua ini Pasti secara jujur sudah merasakan Aku lolos gak gak Aku kompeten gak gak Istilah kami adalah kompeten dan belum kompeten Baik, segera saja Kita evakuasi akan Apa anda sebagai MC Anda akan menjadi lebih matang warga Dan menjadi MC Yang profession Oke, kita mulai Saya itu tidak menyebutkan Yang menyebutkan Yang menyebutkan Yang menyebutkan Kesan saya selama mengikuti program ini Untuk menyenangkan Mendapatkan ilmu baru dari para mentor yang handal Serta praktik langsung Sebagai seorang MC di salah satu Mall yang ada di Surabaya Kesan saya, semoga program ini Memberikan manfaat yang lebih luas lagi Bagi para Public speaker antusias Dan juga MC MC yang ada di Skala Surabaya dan sekitarnya Terima kasih Halo semuanya Kenalin aku Mohd Yusuf Rizky Zulkarnain Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Kepada Kemendiku Tristek dan ProBest School Atas kesempatan saya untuk mengikuti PKK MC Tahun 2023 Pesan dan kesan saya selama mengikuti program ini Saya mendapatkan banyak ilmu dan Cara etika terkait MC Dan tentunya pesan Buat ProBest School ini Sukses sekali lalu dan Semoga tahun depan bisa lebih baik Daripada tahun ini Terima kasih Halo aku Devanti Terima kasih kepada Aku Mendikuit dan ProBest School Kesan dan kesan saya Di hari pertama Mengikuti Master of Ceremony ini Sangat seru Karena awal pertama saya Mengikuti MC Belajar MC Dan teman-teman saya banyak Memberikan saya Pelajaran Dan Mengasih tahu saya Mana yang belajar yang benar Dan kasih tahu saya Semuanya Dan Kesan dan pesan saya Semoga Kedepannya makin sukses dan Makin baik Terima kasih Halo semuanya Saya Siska Terima kasih Kepada Kemendiku Tristek dan Professional Broadcasting School Atas kesempatannya mengikuti PKK MC 2023 Kesannya Dalam mengikuti program PKK MC tahun ini Adalah Kelasnya yang sangat seru Mentor-mentornya yang Luar biasa hebat Dan ilmu yang bermanfaat Di bidang MC tentunya Kesannya Semoga PKK MC tahun depan Memberikan manfaat Bagi lebih banyak orang lagi Dan semakin baik tentunya PKK MC 2023 Salam Kompeten Selamat menikmati 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 Selamat menikmati